Halo semuanya, ketemu lagi di channel Rafika Nito, segmen tutorial. Kali ini aku mau tunjukin cara pake pakaian adat dari Indonesia Tenggara Timur. Indonesia Tenggara Timur itu kan pulau dan sungunya banyak. Tapi kali ini aku mau tunjukin dua aja dari Pulau Sabu dan Pulau Rote. Nah, Pulau Sabu sama Pulau Rote itu ada kesamaannya, asesorisnya pake kalung. Yang pertama kalung ini namanya kalung habas. Ini terbuat dari kuningan ya, bentuknya bulat, ada ukirannya. Langsung dipake aja, begini. Terus yang kedua ada lagi kalung manik-manik. Kalung manik-manik ini aslinya bukan buatan dari NTT, tapi hasil persukaran dengan orang luar pada jaman dahulu. Nah, yang warna orang ini, ini namanya Mutisala. Ini terbuat dari tanah, asalnya dari India. Kalau yang di tengah, ini namanya Walawna. Ada yang motif chevron sama motif walkadot. Ini terbuat dari kaca, asalnya dari Eropa. Ini kalungnya. Terus kita lanjut pake kain. Yang pertama kita pake kain adat dari Pulau Sabu. Oke, jadi ini aku udah siapin kain adat sabu untuk laki-laki. Ini namanya Hii. Motifnya itu ada garis-garis sama bunga-bunga kecil. Nah, terus kalau mau pake kain sabu ini, boleh pake celana panjang. Nanti caranya keliatan gitu, atau boleh juga pake celana panjang, kalau nggak mau keliatan celana-nya. Cara makanya, kita pake dari belakang. Terus yang sebelah kirinya di sampingin. Yang sebelah kanannya dike depanin. Tapi nggak sampai ujung. Tapi dijatohin di depan. Terus kita gulung. Dirapiin. Terus bareng kainnya, kita pake ikan kepalanya. Kalau ikan kepalanya sabu itu sebutannya lehu, bangannya dari kain batik. Ini kain batiknya bentuk persegi. Dilipet segitiga dulu. Habis dilipet segitiga, bawahnya dilipet lagi. Sampai panjangnya diinginkan. Kira-kira tiga sampai empat lipatan aja. Terus kita pake di sebelah kiri. Jangan lupa dilapiin dulu rambutnya. Terus ini diikat di sebelah kanan. Kampiin lagi. Diikat lagi di sebelah kiri. Ini yang dari belakang, di atas. Terus dia masuk ke bawah. Begini. Jadi ujungnya keliatan di atas. Yang sebelah sini. Yang satunya ujungnya dimasukin ke dalam. Jadi nggak keliatan. Nah, untuk yang sebelah kanannya. Ini bagian lansipnya dimasukin. Jadi dia rapi gitu. Bagian lansipnya dimasukin. Sisanya ditarik ke depan sama belakang. Oke, udah jadi. Terakhir, kita pake selendangnya. Selendang sabu itu sebutannya nalenda. Bisa dipake di sebelah panggil biasa. Atau dipake kayak shell gitu. Ini bisa dipake begini. Atau dipake tangan kiri. Atau dipake begini. Kalau pake begini, kalau mau yang dikeluarin. Oke, udah jadi. Pake yang adat dari pulau sabu. Oke, yang kedua. Kita pake pakaian adat dari pulau rote. Kalau ini kayak adat rote. Namanya lava. Ini motifnya daun-daunan. Terus warnanya itu putih, merah, hingga hitam. Dia warnanya lebih terang ada pada yang sabu. Cara pakenya kurang lebih sama ya. Tapi nanti ada bedanya juga. Ini pertama kita pake dari belakang. Kedepan ditarik ke belakang lagi. Begini. Terus karena ini kalinya panjang banget. Kita kedepanin. Terus bagian depannya dilipat. Nah, beda ya. Kalau yang tadi kan dijatuhin. Kalau ini dilipat ke samping. Jadi rumah-rumahnya ada di samping. Oke, terus kita pake selendangnya. Selendang ini namanya de lava. Maksudnya sama ya. Tangan bawahnya. Tapi lebih kecil. Kayaknya. Terus kalau selendang kita pake topinya. Kalau di adat rote. Pake topi ini. Topi namanya tiilanggar. Ini bahannya dari daun lontar. Ini ada dua tali. Yang ini buat nahan di belakang. Yang ini buat nahan di dagung. Oke. Itu jadi pakaian adat dari pulau rote. Oke. Oke segitu dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel Rafi Karninto. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. 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 Terima kasih.